Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tangan gue ini ada Redmi Note 8 Pro jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi nya kita akan coba untuk mengunlock akun Mi pada Redmi Note 8 Pro ini dan ternyata Redmi Note 8 Pro ini menggunakan chipset Mediatek Helio G90T jadi untuk unlock akun Mi nya cukup mudah dan sederhana saja kita siapkan dulu kabel data langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita akan bergabung dengan tampilan komputer kita untuk toolnya seperti biasa kita akan menggunakan MTK GSM Sulteng Tool Redmi Note 8 Pro ini menggunakan chipset Mediatek jadi kita harus menginstall driver Mediatek pada Windows yang kita gunakan agar handphone bisa terbaca oleh Windows nya kemudian install juga driver USB DK dengan cara klik menu install driver pada MTK GSM Sulteng Tool nya selanjutnya kita akan masuk ke menu Xiaomi kemudian kita cari serinya yaitu Xiaomi Redmi Note 8 Pro ini dia sudah kita pilih dan untuk opsi di sebelah kanan bawahnya kita pilih iras mikrotam untuk menghapus akun Mi pada Redmi Note 8 Pro selanjutnya klik aja menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data setelah itu kita akan matikan paksa handphone ini dengan menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume atas, tombol volume bawah, dan tombol power secara bersamaan kita tekan dan tahan ketiga tombol tersebut sampai handphone ini mati ketika handphone mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya dan ketika handphone sudah terbaca oleh MTK GSM Sulteng dengan cepat kita lepaskan menekan kedua tombol volume nya kemudian perhatikan untuk proses unlock akun Mi nya cukup cepat saja sekarang sudah selesai dengan keterangan all is done tidak sampai 5 detik sudah selesai sekarang kita akan cek hasilnya apakah berhasil atau tidak kita bisa lepaskan dulu kabel data di handphone ini kemudian kita nyalakan handphonenya tekan dan tahan tombol power pada handphone ini kemudian kita tunggu sebentar sampai muncul logo Redmi di layarnya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan nanti kita akan lihat apakah handphone ini sudah terunlock akun Mi nya atau masih terkunci akun Mi nya dan ini dia sudah muncul di tampilan logo MIUI untuk proses loadingnya tidak terlalu lama mungkin sama seperti kita merestart handphone ini dan perhatikan sudah masuk di halaman selama datang MIUI 12.5 jadi sekarang sudah terunlock akun Mi nya karena tidak ada tampilan terkunci akun Mi lagi pada layar handphone ini langkah selanjutnya adalah kita setup handphone ini atau sekaligus kita akan bypass akun Google nya saja karena biasanya selain akun Mi ada akun Google di handphone ini yang sifatnya juga mengunci jadi handphone kita matikan lagi kemudian kita akan memilih operasi untuk bypass akun Google untuk serinya masih sama Xiaomi Redmi Note 8 Pro kemudian operasinya atau opsinya kita pilih iras FRP untuk menghapus akun Google nya kemudian klik menu execute sampai muncul keterangan waiting for the device connection seperti yang tadi kemudian karena ini handphone bisa kita matikan jadi kita cukup menekan tombol volume atas dan volume bawah saja tanpa menekan tombol power tekan dan tahan kedua tombol volume sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita tunggu sebentar sampai handphone ini terbaca oleh MTK GSM Sultan Tool nya sebentar, sebentar ini malah masuk ke fastboot mode jadi gagal kita bootingkan ke MTK GSM Sultan langsung saja kita ulangi tekan volume atas volume bawah dan tombol power ketika handphone ini sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol power nya tetap tahan dulu kedua tombol volume sampai handphone terbaca oleh MTK GSM Sultan kalau handphone sudah terbaca oleh MTK GSM Sultan dengan cepat kita lepaskan menekan kedua tombol volume dan ini dia proses bypass akun Google nya ternyata cukup cepat sudah langsung muncul keterangan all is done selanjutnya kita akan cek saja hasilnya langsung saja kita bisa kembali dulu ke tampilan handphone Redmi Note 8 Pro ini sebelum kita nyalakan handphone nya lepaskan dulu kabel data kemudian kita tekan tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai seperti biasa untuk durasi loading pada video ini kita percepat saja sekarang handphone sudah masuk ke tampilan selama datang di MIUI 12.5 untuk akun Mi tadi sudah berhasil kita unlock ya dan untuk akun Google barusan juga sudah selesai kita bypass ketika akun Mi dan akun Google sudah bersih maka bisa kita setup handphone ini tanpa menghubungkan kejaringan internet terlebih dahulu jadi bisa kita lanjutkan setup nya sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja kemudian untuk akhir setup nya nanti kita akan menemukan proses loading memuat aplikasi yang lumayan lama dan seperti biasa proses loading yang lama pada video kita selalu kita percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu handphone sudah masuk ke tampilan menu proses setup sudah selesai tinggal kita cek saja hasilnya bagaimana jika kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet apakah akun Mi nya akan terkunci lagi atau tidak kita masuk ke menu setelan kemudian kita hubungkan langsung handphone ke jaringan internet via wifi jika teman-teman tidak ada wifi silahkan bisa gunakan data seluler kemudian kita cek di bagian akun Mi dan perhatikan ternyata akun Mi nya clean dan ini fitur akun Mi nya bisa kita gunakan lagi baik itu untuk login atau untuk mendaftar baru kemudian Redmi Note 8 ini sudah menggunakan MIUI versi terbaru yaitu 12.5.6 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota